Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu dengan saya di video tutorial javascript kalau teman-teman loncat ke video ini artinya teman-teman masuk ke playlist belajar javascript pada video kali ini saya akan jelaskan tentang perulangan menggunakan while teman-teman bisa cek video sebelumnya saya jelaskan perulangan menggunakan for pada perulangan menggunakan while ini karakter yang berbeda dengan for adalah titik berhentinya atau jumlah iterasinya itu tidak definitif di awal atau tidak ditentukan secara literlek di awal mau jumlahnya berapa kali walaupun sebenarnya tetap bisa berlaku seperti for tapi while ini jauh lebih dinamis contoh misalkan kita punya array lagi array ini berisi angka-angka seperti ini nah saya gunakan while disini nah pada statement kurung disini ini menunjukkan kondisi yang akan menentukan bahwa si perulangan itu akan tetap berjalan misalnya saya punya variable jumlah jumlah sama dengan 0 lalu disini saya ingin melakukan perulangan selama variable jumlah ini kurang dari 10 disini saya ingin tampilkan disini ada saya punya indeks dulu saya ingin tampilkan array indeks yang ke i dalam setiap perulangannya saya ingin menjumlah jumlah jumlah plus sama dengan array yang ke i jadi maksudnya saya ingin melakukan perulangan selama jumlahnya kurang dari 10 dalam satu kali perulangan saya akan isi saya akan tambahkan jumlah dengan isi elemen yang ada pada ARR atau disini sebuah array kita coba lihat hasilnya disini ARR oh saya lupa menambahkan disini si i harus bertambah setiap kali perulangan supaya indeks dari array itu berjalan dari 0 1 2 3 dan seterusnya kita lihat disini 1 2 itu ya karena jumlah plus sama dengan ARR yang ke i kita coba disini kita buat log jumlah gitu ya kita coba tampilkan di layar 1 0 0 0 1 oke berarti nya ada yang salah disini kita coba ganti variabelnya dengan let's jumlah sama dengan jumlah ditambah ditambah HRR yang ke i oke dia berlaku seperti string oke oh saya lupa disini isi dari array saya itu adalah sebuah string karena saya menggunakan tanda kutip tentu kita tidak bisa menjumlahkan sebuah string string 1 ditambah string 2 gak bisa dijumlah jadinya 1 2 gitu ya tapi kalau kita ingin isi array kita adalah number tanda kutipnya kita hilangkan nah kita coba disini seperti yang membingungkan kita coba disini tampilkan kita tutup kita tutup dulu nilai jumlahnya kita ingin lihat perulangannya dari mulai 1 2 5 dan 8 1 tambah 2 3 3 tambah 5 8 begitu 8 ditambah 8 16 maka selesai karena si jumlah ini sudah melebihi angka 10 kalau kita tampilkan perulangannya kita lihat disini pertama 0 3 0 1 3 lalu selanjutnya 8 itu ya pertamanya jumlahnya 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 8 supaya lebih jelas caranya seperti ini kita coba tampilkan di konsol lebih menarik nilai lalu disini jumlah kita lihat disini pertama nilainya 1 jumlah masih kosong nilainya 2 jumlahnya sudah 1 sebentar oke pertama 1 oke ini saya pindahkan di bawah karena setelah proses penambahan oke ketika nilainya 1 jumlahnya jadi 1 ketika nilainya 2 jumlahnya jadi 3 ketika nilainya 5 jumlahnya jadi 8 ketika nilainya 8 jumlahnya jadi 16 maka perulangannya selesai nah itu tipikal perulangan menggunakan while dimana disini berhentinya satu perulangan itu tidak berdasarkan berapa jumlah perulangan yang kita jalankan tapi kondisi-kondisi yang kita bisa atur seperti itu disini statement-statement kondisi yang ada disini oke kita coba yang ini jika perulangan akan terus berjalan selama jumlahnya kurang dari 20 ini selesai dinilai 7 itu penjelasan singkat tentang while teman-teman bisa explore lagi mekanisme-mekanisme lain nanti kita akan ketemu di contoh-contoh kasus tentang perulangan ini terima kasih tetap saksikan video saya jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati